ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan ibu di video pembahasan soal ujian kemarin soal UTS untuk kalkul 1 kita akan bahas semua soal yang kemarin sudah kita kerjakan untuk mengevaluasi hasil yang kemarin kalian sudah kumpulkan ya hasilnya baik kita langsung ke soal nomor 1 tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X-3 kurang dari 1 dan disini ada dan 2X kurang dari 3 nah yang pertama ya yang ini untuk 2X harga mutlak 2X-3 kurang dari 1 itu berdasarkan teorema atau sifat dari harga mutlak itu bisa kita kita tulis sebagai 2X-3 lebih besar dari min 1 kurang dari 1 ya lalu kita buat agar min 3 ini hilang jadi semua ruas kita tambahkan dengan plus 3 ya sehingga ini menjadi min 1 tambah 3 2 kurang dari 2X kurang dari 4 ya atau bisa kita sederhanakan ini menjadi 1 kurang dari X kurang dari 2 dari yang pertama ini syarat yang pertama ini kita bisa buat ya disini himpunan penyelesaiannya adalah X-nya antara 1 dan 2 ya seperti ini nah selanjutnya kita punya 2X kurang dari 3 nah ini simpel ya 2X kurang dari 3 artinya X kurang dari 3 per 2 ya dan kita akan buat himpunan penyelesaiannya langsung kita satukan saja ya disini ya 3 per 2 itu berarti kira-kira di tengah sini ya dan dia tidak pakai semadengan berarti seperti ini ya seperti ini ini 3 per 2 dan dia kurang dari 3 per 2 berarti kesini ini adalah irisannya nah dari sini kita bisa lihat irisan dari kedua area tadi ya berarti itu adalah dari 1 sampai 3 per 2 jadi himpunan penyelesaiannya ini bisa kita tulis itu adalah nilai X dari selang 1 sampai 3 per 2 atau 1 setengah dan dia ini kurang terbuka karena 1 tidak masuk dan 3 per 2 pun tidak masuk ya itu untuk soal nomor 1 yang kedua nah ini diketahui GX harga mutlak X min 2 kurang 3 lalu yang ditanyakan hitung limit X 2 dari kiri limit X menuju 2 dari kanan dan juga limit X menuju 2 jika ada nah karena kita punya harga mutlak sesuai dengan definisi kita bisa tahu bahwa untuk harga mutlak X min 2 itu artinya dia adalah nilainya merupakan X min 2 untuk X lebih besar dari sama dengan 2 ya dan min X plus 2 untuk X kurang dari 2 ya buka lagi definisinya nah sehingga kalau kita akan mencari yang pertama yang A bisa dia limit X menuju 2 bin atau dari kiri GX artinya limit X menuju 2 dari kiri GX berarti kita pakai yang mana untuk kurang dari apa namanya 2 dari kiri berarti kita menggunakan yang ini ya berarti kita masukkan bin X tambah 2 lalu selanjutnya substitusikan 2 ke dalam persamaan ini berarti menjadi min 2 tambah oh maaf ada ketinggalan ya ada ketinggalan maaf musik GX nya itu kan kurang 3 ya nah kurang 3 ya jadi ini sama dengan kalau kita sederhanakan limit X menuju 2 dari arah kiri min X min 1 ya sehingga hasilnya adalah min 2 min 1 sama dengan min 3 nah ini yang lupa lalu yang B nah yang B berarti untuk mencari limit dari arah kanan ya X menuju 2 dari arah kanan GX berarti kita gunakan persamaan yang ini ya X tambah 2 ya lalu disini jangan lupa min 3 ya atau kita sederhanakan limit X menuju 2 dari arah kanan X min 1 ya lalu kita masukkan nilainya 2 min 1 jadi sama dengan 1 ya ini dan yang ketiga kita akan cek limit X menuju 2 GX 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 berarti kalau 2 masuknya ke sini ya karena kurang dari sama dengan 2 berarti kita masukkan lagi X min 2 min 3 lagi ya sama berarti sama yang B ya berarti ini limit X menuju 2 X min 1 sama dengan 1 ya jadi kita lihat disini bahwa limit dari arah kiri berbeda dari arah kanan ini tidak ditanyakan sih cuman kita hanya mencari delay limitnya saja ya ini berbeda delay limitnya berarti sebenarnya itu tidak ada ya kalau misalnya dari arah kiri dan arah kanan berbeda ya baik ya selanjutnya adalah soal nomor 4 ya soal nomor 4 ini sebenarnya simple ya simple sekali kita mencari inverse dari fungsi komposisi GFX nah jadi pertama yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah mencari GFX dulu ya dengan diketahui fungsi FX ini dan fungsi GX ini kita cari GFX ya ini sama dengan GFX nah lalu kita masukkan FX nya itu adalah 2X min 4 per 5 min X sehingga kita ganti nilai X pada fungsi G ini ya oleh 2X min 4 dibagi 5 min X sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 2X min 4 per 5 min X tambah 7 ya kita sederhanakan kita jabarkan ini menjadi 6X min 12 dibagi 5 min X plus 7 atau biar mudah kita buat 7 itu 7 persatu ya sebagai pecahannya lalu kita lalu kita samakan pecahannya penyebutnya disini berarti 5 min X ya lalu di atas menjadi 6X min 12 ditambah 7 kali 5 min X ya lalu disini kita jabarkan 6X min 12 plus 35 min 7 X dibagi 5 min X lalu kita sederhanakan lagi 6X kurang 7X itu adalah min X min 12 tambah 35 itu adalah plus 23 ya dibagi dibagi atau saya biar tulis disini min X plus 5 nah ini adalah G sebentar ini adalah fungsi komposisi G OFX sedangkan kita akan mencari inversenya ya jadi kalau kita misalkan dulu nih disini kita misalkan dulu Y sama dengan min X tambah 23 dibagi min X tambah 5 bagaimana kita mencari inversenya kita buat yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan ya jadi kita kalikan dulu kesini menjadi min X Y plus 5Y sama dengan min X tambah 23 tambah 23 lalu kita kumpulkan yang X di ruas kiri min X Y plus X gitu ya sama dengan 23 min 5Y ya lalu kita keluarkan X nya ini X 1 min Y sama dengan 23 min 5Y X sama dengan 23 min 5Y dibagi 1 min Y nah kalau bentuknya sudah X sama dengan seperti ini inilah yang disebut inversenya sehingga kita bisa tulis G O F inverse dari X itu adalah 23 min 5Y dibagi 1 min Y gitu ya mudah-mudahan benar selanjutnya soal terakhir ya ini juga sebenarnya bukan soal terakhir sorry tadi soal nomor 3 ini soal nomor 4 ya kalau gak salah ya betul nah ini kita lihat disini ini juga mudah sekali ya jika turunan pertama dari fungsi Y ini ya adalah bentuknya seperti ini maka berapa nilai dari ABC sebenarnya ini soal mudah ya keterlaluan kalau misalnya kalian gak bisa ya jadi hal pertama adalah disini kalian kalikan dulu jabarkan ya Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dikali X pangkat 3 min 1 ayo jabarkan dulu ya ini berarti X pangkat 5 ya lalu ini min X kuadrat nah sekarang gantian yang bagian satunya plus X pangkat 3 min 1 nah kalau bentuknya sudah seperti ini ini jelas sangat mudah untuk menurunkannya ya oleh karena itu kita cari ya aksen sama dengan 5 X pangkat 4 min 2 X ya min 2 X plus 3 X kuadrat min min 1 nya diturunkan jadi 0 ya atau kalau kita lihat disini katanya ya aksennya bentuknya kayak gini nah ya saya tulis yang berurut ya 5 X pangkat 4 tambah 3 X kuadrat min 2 X jadi kita punya A nya itu adalah 5 B nya itu adalah 3 dan C nya itu adalah min 2 sehingga nilai dari A, B, C atau A dikali B dikali C sama dengan 5 dikali 3 dikali min 2 jadi sama dengan min 30 simple mungkin hanya berapa detik ya menyelesaikan ini baik ini soal yang terakhir tentukan persamaan garis singgung kurva X kuadrat Y kuadrat tambah 4 X Y dan 12 Y di titik 1 sama dengan 12 Y di titik 2,1 sorry nih jadi berlibat nah ini juga mudah banget gitu ya cuman ini perbedaannya dia berarti turunannya turunan implisit ya nah turunan implisit kita turunkan dari sini kita punya persamaan kurvanya adalah X kuadrat Y kuadrat tambah 4 X Y sama dengan 12 Y gitu ya nah terus kita turunkan DX gitu ya untuk mencari gradientnya dari X kuadrat Y kuadrat tambah 4 X Y ya sorry kita turunkan ke 2 ya sama dengan D dari 12 Y jadi ini fungsi implisit nah jadi kalau X kuadrat Y kuadrat kita turunkan berarti kita ini merupakan perkalian 2 fungsi ya jadi yang pertama adalah U aksen V jadi 2 X kali Y kuadrat gitu ya ditambah U V aksen X kuadrat kali V aksen berarti 2 Y kali Y aksen ya ditambah turunan dari 4 X Y juga itu merupakan perkalian 2 fungsi jadi turunan dari 4 X Y itu kita turunkan 4 kali ya U aksen V dikali Y tambah 4 X kali turunan dari Y adalah 1 ya dikali Y aksen sama dengan turunan dari 12 Y berarti dia adalah 12 Y aksen ya ya lalu selanjutnya kita kumpulkan Y aksen untuk mencari gradiennya ya kita kumpulkan ini X kuadrat atau saya tulis dengan lebih baik 2 X kuadrat Y Y aksen gitu ya lalu ditambah 4 X Y aksen dikurang 12 Y aksen 12 Y aksen sama dengan sama dengan sekarang yang tidak memuat variable Y aksen kita pindah ke kanan 2 X Y kuadrat ditambah eh sorry jadi min ya min lalu min 4 Y gitu pindah ke ruas kanan nah sekarang ini Y aksennya kita keluarkan ya ini menjadi 2 X kuadrat Y tambah 4 X min 12 sama dengan min 2 X Y kuadrat min 4 Y nah ya sehingga kita peroleh Y aksennya itu adalah sama dengan min 2 X Y kuadrat min 4 Y per 2 X kuadrat Y tambah 4 X min 12 dimana kita sudah dapat sekarang ya aksennya ini yang disebut gradiennya ya nah ini katanya gradiennya di titik 2,1 ya ini adalah X nya sama dengan 2 Y nya sama dengan 1 jadi kita substitusikan nih X nya 2 Y nya 1 ya jadi yang di atas itu menjadi min 4 ya min 4 min 4 ya dibagi 2 X 2 kuadrat berarti 8 ditambah 8 dikurang 12 ya ini jadi M nya itu sama dengan min 8 dibagi 8 tambah 8 16 kurang 12 4 nah sama dengan min 2 ya jadi M nya 2 min 2 sorry M nya min 2 nah dan kita masukkan kita tinggal masukkan ke rumus persamaan singgung yaitu adalah Y min Y 1 ya sama dengan M kali X min X1 dimana Y1 dan X1 nya itu adalah ini jadi ini kita tulis Y min 1 ya M nya min 2 dikali X min 2 jadi persamaannya Y min 1 sama dengan min 2 X plus 4 atau Y sama dengan min 2 X plus 5 nah inilah persamaan garis singgung di titik 2,1 gitu ya persamaan garis singgung ya jadi tidak ada yang sulit ya untuk soal UTS yang diberikan sengaja juga tidak sulit karena kita dalam kondisi yang serba berketerbatasan ya baik salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati